Bapak kedua, gue yakin wah banyak pergantian Tapi gue kehilangan Prata Marhan guys Ini berahaya banget nih Prata Marhan dengan seorang Asnawi tuh selalu memberikan banyak kontribusi dalam bertahanan juga menyerang Ini kehilangan Prata Marhan Itu opini gue Nah bagaimana opini teman-teman gue Ada pengaman sepak bola Ada pelatih Yes Indonesia berhasil menang di Prata Pembuka Piala FF 2020 Yeay Setelah kita tentunya mendapatkan hasil buruk ya Dalam 4 pernyelatan sebelumnya di Piala FF di tahun 2012 Kita beriman imbang 2-2 menghadapi Laos Kemudian di tahun 2014 kita 2-2 imbang menghadapi Vietnam Kemudian di tahun 2016 kita kalah 2-4 menghadapi Thailand Dan di tahun 2018 kita kalah 0-1 menghadapi Singapura Ya ini dark big duk dir menang gak ya lawan Kaboja dan Alhamdulillah Harian menang dengan skor 4-2 ini harus disyukuri Apakah sudah puas? Belum Apakah banyak yang harus diperbaiki? Iya Nah apa saja itu? Nah gue akan mencoba untuk mereview ya Pertandingan antara Indonesia-Modepi Kamboja bersama dengan teman-teman gue Ya oke gue dulu nanti buat teman-teman gue nanti Oke yang pertama adalah dari line up Ketika line up muncul Sintayong gue kaget juga nih Kok tidak ada nama Riyandi, tidak ada nama Iqbu Nevo, tidak ada nama Fahrudin gitu Justru yang ada adalah Sarul Fadil di posisi penjaga wang Kemudian Alfreana Dewangga Serta Ruju Tomo yang dipasang sebagai 2 center back Sisanya sama Yang biasanya kita tahu Yang sudah menjadi prediksi semua pengaman sepak bola Siapa starting 11 yang akan diturunkan oleh Sintayong Ternyata kita mereset semua Karena memang Sintayong yang tahu kondisi terakhir dari pemain Dia pelatih Oke Nah Setelah kaget pertama Kaget keduanya adalah Indonesia main high press Wah ketika pemain Kamboja pegang bola langsung di pressing Dan defense kita cukup bagus Kita bahkan unggul 3-0 terlebih dahulu Diawannya dengan goal service belum mati Menit keempat sudah goal dari Rahmat Irianto Sudah dari kepala Apa namanya Sepak pojok Kemudian Evan Nimas Cukup bagus-cukup dari Pertama Arhan Dia masuk dalam kotak penalti, syuting masuk Yang ketiga Umban dari Pertama Arhan dari sepak pojok Disindul lagi oleh Rahmat Irianto Dua goal dari Rahmat Irianto 3-0 Wah setelah itu gue yakin Bakal menang gede nih Hei-nya nih Udah lama banget Indonesia gak menang gede kan Yah ternyata di Menurut ke-37 Ada sebuah service belum mati Sepak pojok lawan Shafi kalau masalah cetagol Jadi 3-1 Disitu gue melihat ada miskomunikasi Koordinasi Antisipasi tentang service belum mati Masih lemah Ini yang menjadi Kelemahan Timnasolong kita Sejak zaman Bambang-Bambang Bambangkas dulu Sampai sekarang service belum mati Memang Karena kita Tidak ada komunikasi yang bagus Antara penjagawan dengan Lini pertahanan Itu harus segera dibenahi oleh Sintayok Kemudian passing Banyak banget salah Ini yang kacau Kita Kebanyakan dapat serangan balik Atau serangan lawan itu Karena kita salah passing Sehingga Mereka counter Itu bahaya banget loh Kalau lawannya Vietanto Malaysia Kelar kita Ini untung masih Kamboja Yang Masih di bawah kita lah Kemudian Bambang kedua Gue yakin wah banyak pergantian Tapi Gue kehilangan Prata marhan guys Ini berahaya banget nih Prata marhan dengan Seorang Asnawi itu selalu memberikan Banyak kontribusi dalam Bertahanan Menyerang Ini kehilangan Prata marhan Apakah masalah besar Bagi Sintayok Iya sepertinya Semoga ada penggantinya ya Entahlah opsi itu Alfreanda Dewangga Bisa bermain sebagai seorang Fullback kiri Ataukah Asnawi jadi Back kiri Di kanannya adalah Marko Meroje Itu banyak opsi Itu pasti akan ditentukan oleh Sam Pelatih Nanti Yang terbaik lah Untuk Indonesia Kemudian Masuklah Ibu Nevo Mengantikan Ruju Utomo Yang tampil Tidak terlalu bagus Kemudian Rame Rumah Kie Masuk mengantikan Irfan Jaya Kemudian Edo ya Tadi Edo udah ganti Prata marhan Sudah tiga pergantian pemain Dalam Indonesia Di awal babak kedua Nah Justru di babak kedua Indonesia masih Masih sama Seperti babak pertama Bagus Di awal-awal Setelah gol Rame Rumah Kie Ya justru disitu Setelah 4-1 Indonesia mulai kendor Fisik udah lemah Hilangan fokus Kemudian Overconfidence Salah-salah sendiri Ini yang membuat Dimanfaatkan oleh Lawan Kemudian bisa menciptakan Gol kedua Dari sebuah Pendangan bebas Dari Prak Muni Udom Striker mereka Berhasil Menciptak gol Kegawasan Ravali 4-2 Setelah itu Menit 61 Sampai terakhir Deg-degan banget Karena apa Jangan sampai Indus kebuluan lagi Jangan sampai Kehilangan momentum Jangan sampai Bisa kalah Nah masalah kita adalah Tidak bisa memanfaatkan Banyak peluang Banyak banget peluang yang ada Hanya tidak ada yang Gol lagi Gitu Ya ini tidak ada striker Harusnya Semua posisi bisa menciptakan Gol Kurangi ego dikit Manfaatkan peluang Kalau bisa bunuh Bunuh Hajar-hajar sekalian Untuk bisa membunuh Pertandingan Atau menyelesaikan pertandingan Jangan menunda-tunda Karena kalau menang 10-1 Itu lebih bagus Dari 4-2 Dalam psikologis Karena memang Akhirnya nanti Head to head Indonesia Malaysia Vietnam Itu juga akan terpengaruh Dengan bagaimana jumlah Goal yang diciptakan Dan jumlah goal Yang jumlah berapa Kebobolan Itu penting banget Akhirnya Ya semoga nanti Bisa dibenahi Yang ada pilaus Lebih bagus lagi Kemudian Puncaknya Grafiknya naik lah Penting Lawan Vietnam Yang guna lawan Malaysia Nanti guys Gitu Masukan dari gue Mungkin nanti Menghadapi Laos Semoga saja Indonesia sudah kembali Ke mental yang lebih bagus Sekarang sudah tidak tegang lagi Menghadapi partai pertama Sudah dilih lewati Sekarang waktunya Melihat masa depan Atau lihat ke depan Semoga bisa menang Menghadapi Laos Tidak kebobolan Kemudian kembalikan lagi Starting 11 yang terbaik lah Untuk bisa dicoba Karena setelah ini Setelah lawan Laos itu Menghadapi partai yang semua Yang mau di Vietnam Gitu Semoga tidak ada yang terkena covid Tidak ada yang cedera parah Kita tetap 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 Fokus ya Di Grup B ini Lolos dari grup dulu deh Baru kita ngomong bagaimana Perjalanan selanjutnya Nah itu opini gue Nah bagaimana opini teman-teman gue Ada pengamal sepak bola Ada pelatih Nah ini opini dari mereka Untuk tim nasional Indonesia Menghadapi Kamboja Halo Melakukan pressing di atas Dan agresivitas Indonesia Ketika out position ini Menunjukkan bahwa Adanya Kebugaran Adanya fisik yang lebih baik Khususnya di awal-awal Bapak pertama Dan ini terbukti berhasil Karena kita tahu Indonesia berhasil Cetat 3 gol Ya Walaupun Golnya itu dari situasi Set piece Tetapi Tidak bisa dipungkiri Set piece didapatkan Karena lawan kesulitan berkembang Dan Indonesia berhasil menyerang Dan ketika Tim nasional Indonesia Berhasil merebut bola Yang dilakukan adalah Melakukan progressive pass Yang tentunya Targetnya ada di sana Ezra Ada Irfan Jaya Ada Witan Suleiman Dan terbukti berhasil juga Karena Setiap kali Indonesia pegang bola Ketika setnya pegang bola Dia tidak sendirian Karena Sering kali ada bantuan dari Fullback yang naik Ya Flying fullback overlap Backback kita Dimana ada Asnawi Ada juga perata marahan Dan ini Dibuktikan dengan Seringnya terjadi Tactical overload Di sisi Kiri dan kanan Lapangan Dan Selebihnya Menurut saya Ketika melawan-awas nanti Mungkin Lebih Efektif lagi Melakukan pressing Jadi dalam sepak bola Ada 90 menit Jadi nanti bisa dipilih-pilih Kira-kira kapan Kita bisa melakukan pressing Kapan kita Retreat Karena Pertandingan 90 menit Dan kemarin Kamboja Pada babak kedua Khususnya di akhir babak kedua Mereka sedikit mempunyai ruang Sedikit mempunyai Kesempatan Untuk melakukan Wheel up Dan melakukan Combination play Di tengah Dan saya rasa Melawan-awas nanti Jangan kasih ruang Jangan kasih kesempatan Dan kalau bisa Raih lagi kemenangan Karena setiap kemenangan Pada fase grup ini Sangat penting Karena menurut saya Kemenangan melawan-awas Kemenangan melawan Kamboja Itu sama pentingnya Dengan kemenangan Melawan Vietnam Atau melawan Malaysia Oke Jaya terus Pak Bola Indonesia Jaya terus Tim Nasional Indonesia Semangat terus Indonesia Garuda Thank you Bicara penampilan penampilan Tim Nasional Indonesia Kalau kita lihat dari sisi Statistik juga memang tidak terlalu bagus penampilan dari Tim Nasional Indonesia Kalah penguasaan bola Kalah dari jumlah tembakan Tapi kan yang paling penting dari sepak bola adalah hasil akhir Meskipun kita kalah penguasaan bola Meskipun kita tidak terlalu agresif Dari sisi permainan Tapi toh akhirnya mendapatkan kemenangan Dan itu harus menjadi salah satu nilai plus tersendiri Dan itu adalah tujuan akhir dari sepak bola Yaitu kemenangan Memang penampilan dari Tim Nasional Indonesia Ada beberapa handicap Misalnya dari lini belakang Jelas bermasalah Karena beberapa kali mudah dihidratasi Kedua Lini depan kita juga belum terlalu maksimal Ketiga Gaya main kita juga tidak terlalu meyakinkan Awal terlalu cepat Terlalu agresif Tapi begitu masuk di babak kedua Atau kemudian menjelang 15 menit Sampai 20 menit terakhir babak kedua Mulai bermasalah dari sisi fisik Jadi itu juga menjadi salah satu catatan Dari penampilan Tim Nasional Indonesia Hal lain adalah soal pemilihan pemain Terbilang mengejutkan memang Apa yang dilakukan oleh Sintayong Ketika dia menempatkan beberapa komen Yang sebenarnya Di ujian coba tidak terlalu rutin diturunkan Tapi justru menjadi starter Misalnya di penjaga gawang Atau kemudian di posisi center back Ini jelas agak melejutkan Imbasnya adalah bahwa Ada beberapa miskoordinasi di lini belakang Dan itu kemudian berimbas pada goal Pertama yang diciptakan oleh Kampoja Kemudian juga bagaimana Dari sisi komunikasi juga tidak terlalu bagus Dan itu menjadi salah satu handicap juga Dari sisi penampilan Tim Nasional Indonesia Beruntung kemudian Sintayong melakukan perubahan dengan cukup cepat Cukup berani Tidak perlu menunggu waktu lama Dan kita juga kemudian melihat hasilnya Meskipun tidak terlalu bagus Tapi tetap itu adalah salah satu reaksi Dan bentuk dari tanggung jawab seorang Sintayong Ketika dia memutuskan untuk membuat beberapa pemain Yang awalnya tidak diduga sama sekali Tapi toh sekali lagi saya ingin mengatakan Bung ini baru laga pertama Masih banyak, masih ada waktu untuk melakukan evaluasi Dan itu harus dilakukan oleh Sintayong Supaya penampilan laga kedua akan menjadi lebih baik Apalagi pertandingan saat nanti menghadapi Malaysia dan Vietnam Halo salam olahraga Saya Abdul Harif Coba memberi analisa bagaimana performa Tim Nasional Indonesia Saat menang 4-2 menghadapi Kamboja Pada laga perdana AFS Suzuki Cup 2020 kemarin Dari segi skor Hasil yang tentunya cukup diharapkan Bisa kita raih Kita menang 4-2 Tapi dari segi performa Permainan Tim Nasional Indonesia jauh dari kata memuaskan Banyak PR yang harus diselesaikan oleh Coach Sintayong Pertama passing masih banyak salah Kemudian juga dari segi stamina Strategi high pressing yang diterapkan oleh Coach Sintayong Membuat para pemain Indonesia kedodoran Terutama terlihat di babak kedua Bagaimana para pemain sudah bisa dikatakan Staminanya drop betul Dan itu dimaksimalkan oleh Kamboja Kamboja bahkan sampai akhir pertandingan Mereka menguasai ball possession Dan juga ada konsentrasi yang buyar di babak kedua Yang membuat Kamboja hidup permainannya beberapa kali Memberi ancaman buat Tim Nasional Indonesia Ini PR besar yang harus diselesaikan oleh Coach Sintayong Dan juga PR yang menurut saya dari awal Coach Sintayong Ambil alih sampai sekarang yang belum terselesaikan adalah masalah striker Striker kita belum produktif Ini menjadi catatan untuk Coach Sintayong untuk bisa menghadapi Laos Di laga mendatang Masih ada Laos, masih ada Malaysia, masih ada Vietnam Kalau mainnya masih seperti itu saya khawatir Indonesia bisa jadi tidak lolos grup Demikian anak siswa dari saya Terima kasih Salam olahraga Assalamualaikum Brutio Saya Yentu Menah Sedikit memberikan Belasan terkait Kemenangan Tim Nasional Melawan Kamboja di Pertandingan AFP pertama kemarin Secara keseluruhan Indonesia jauh lebih baik dari penampilan sebelumnya Tetapi namanya pertandingan pertama selalu ada hal positif dan negatif Dan kemenangan di partai pertama adalah hal positif yang dimiliki Indonesia Dan bermain sangat efektif Walaupun secara statistik kita kalah dalam hal penguasaan bola Sukses passing dan seterusnya Tapi kita menang dalam syuting kegawang dan efektivitas dari syuting lebih banyak dari Kamboja Ada pun beberapa hal yang harus diperbaiki terhadap Tim Nasional Indonesia Di pertandingan kedua melawan Laos Sebetulnya Laos sudah memainkan pertandingan kedua dengan Malaysia Skor 2-0 dan mereka dengan formasi 5-4-1 Artinya mereka tahu bahwa hanya mereka datang dengan menghadapi lawan-lawan yang kuat secara attacking Mereka kuat mengatur pertahanan Kemudian melakukan counter attack Ada pemain yang juga potensi membahayakan pertahanan Indonesia Striker mereka yang naturalisasi Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah set piece Karena set piece sekarang menjadi bagian terpenting dari sebuah pula Bukan hanya menyerang Bukan hanya bertahan dan transisi Tetapi juga set piece menjadi hal positif Terima kasih Itu bagaimana opini dari gue dan teman-teman gue Tentunya berbeda-beda gak apa-apa Yang penting satu tujuan untuk kebaikan Tim Nasional kita Untuk Indonesia Untuk lebih bagus lagi kedepannya Gitu Nah mungkin kalian punya pendapat lain juga gak apa-apa Yang pasti ini sebuah opini dari sebuah pertandingan yang kita saksikan Kita harus hargai Karena kalau bukan kita Siapa lagi yang mendukung Tim Nas? Iya kan? Harus kita yang mendukung Tim Nas Memang perjalanan Tim Nas ini tidak mudah Kita harus dukung Sintayong datang juga dengan merobot pemain Membangun sebuah sistem itu tidak mudah Gitu Nah semoga saja Indonesia mampu lebih baik lah kedepannya Karena memang kompetisi yang bagus akan bermuara kepada Tim Nasional yang bagus Nah ini memang kompetisi kita harus bagus Kemudian kalau tidak ya Buatlah banyak pemain Mengirim pemain Indonesia ke Eropa Tidak perlu level 1 gak apa-apa Level 2 nya juga cukup bagus yang pasti harus lebih bagus dari negara kita Kemudian ya itu adalah naturalisasi keturunan Keturunan dulu ya Kalau bukan keturunan jangan Jangan dipaksakan Kayak ada pemain yang baru 4 tahun Udah jadi warga negara Indonesia itu kecolongan kan buat Indonesia Setelah 5 tahun bermain di Indonesia baru bisa jadi warga negara kita Jadi mantasnya gue Kalau keturunan ada keturunan di Indonesia nya boleh lah Semoga ya itu akan membantu Itu gak curang kok itu memang sudah dilakukan oleh Singapura Kalau dilakukan oleh Filipina Dilakukan oleh banyak-banyak negara-negara besar Kan untuk yang penting sistem kompetisinya harus dirubah Harus lebih bagus Jadi kemaranya kita sama Oke Itu opening gue dan juga teman-teman Sampai ketemu lagi di Panteng-panteng berikut tadi IFF Cup 2020 Tentu tetap dukung Indonesia Indonesia Harus yakin Harus kita yang yakin Jadi mau memain-memain nasional Jadi lebih semangat Oke Tidak ada keturunan sana Bye